Saya tugas dari dulunya itu, dari tahun 75 itu saya tugas ini 10 tahun. Namanya tanpa ada imbalan dari Pemta dulu. Ini ular ini sebenarnya banyak manfaatnya bagi kita umat Hindu. Kalau ada orang mencari lapisan kulit ular ini juga untuk persiapan, pepertihan, persikapan namanya. Ada untuk mengobati orang mengkena black magic. Terima kasih telah menonton! 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 sebab ular ini dulu legendanya induk ular ini bekas daripada selenang ikat pinggang ikat pinggangnya seorang pendeta dari kerajaan Majapahit beliau itu bernama Danyang Nerate waktu hancur kerajaan beliau itu pada abad 16 akhirnya dia itu bubar Danyang Nerate itu pindah ke Bali di Bali dia itu menyebabkan ajaran-ajaran agama Hindu mendirikan tempat suci akhirnya saya ceritakan tentang disini beliau itu belum ada bangunan Kuro melihat tempat itu angker dia itu bersemedi di atas sana di Kuro itu di dalam ingin mendirikan tempat suci itu di dalam bersemedihan itu banyak masyarakat yang mengganggu dia sebab tidak diketahui bahwa beliau itu penganut agama Hindu akhirnya beliau itu mengeluarkan selenang ikat pinggang dilempar ke laut dijadikan ular untuk menjaga beliau bersemedi dulunya di Sabah itu dulunya memang ganas kalau itu tidak tahu ganasnya itu itu memang menggigit katanya sebab sudah tercapai tujuannya ular itu dijinakkan untuk penjagaan Kuro Tanah Lot karena ada kaitannya dengan Kuro Tanah Lot dia itu jinak turun-temurun jinak ini disebut ular suci itu legenda aja itu legenda aja masuk dadek itu ke Pura ke atas apa melihat ini tidak ada batas cuma orang yang datang bulan aja tidak boleh megang melihat boleh sebab orang datang bulan itu kalau pengertian kita di Banyu itu umumnya di Bali itu kan masih kotor dia masih kotor sebab ini dikeramatkan memang ada kaitannya dengan tempat suci makanya tidak dibolehkan memegang biar mat apa asal dia datang bulan orang keremput itu tidak diizinkan saya pesan saya kalau Rewat Indul datang itu memang dia datangnya juga tujuannya kan mau berdoa saya suruh dia memegang untuk berdoa sampaikan permohonannya apa yang dia mohon sampaikan dalam hatinya selamat menikmati